Selamat sejahtera bagi kita semua. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan berdoa untuk Muslim. Marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nina Nurmila. Saya moderator pada malam hari ini dan saya bukan ahli di bidang yang akan dikaji pada malam hari ini untuk dalam teologi agama Kristen. Ijinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Malam hari ini akan dibuka oleh host Prof. Komarudin Hidayat kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Pak Bambang Nur Sena dan kemudian dilanjutkan oleh tanggapan dari Prof. Dr. Musdah Mulia. Dan setelah itu host Prof. Dr. Komarudin Hidayat akan memberikan tanggapan kembali dan kemudian diakhiri dengan question and answer. Jadi pertanyaan bisa ditulis di kolom chat dan jika ada yang perlu diklarifikasi bisa menggunakan fasilitas RISE HEM. Sebelum host memberikan welcoming remarks saya ada catatan untuk peserta yang pertama mohon menggunakan nama akun Zoom asli bukan say the name. Saya lihat masih ada yang namanya titik-titik mungkin bisa diganti. Jadi ini untuk menghindari risiko gangguan dari penyusup saat diskusi sedang berlangsung. Kemudian mohon dipastikan mikrofon dalam keadaan mute saat kelas sedang berjalan kecuali moderator mengizinkan untuk mengaktifkan mikrofon. Nah paparan disampaikan oleh Pak Bambang tadi dan Bu Musdah dan juga host. Kemudian peserta dapat bertanya dengan mengetikan di kolom chat ataupun menggunakan RISE HEM jika perlu klarifikasi. Dan karena waktu terbatas yaitu sampai jam 21.30 mohon maaf jika tidak semua pertanyaan dapat dijawab. Marilah kita dengarkan welcoming remarks dari host kita Prof. Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia dan sebelumnya juga menjabat sebagai Rektor UIN Syarif Hidayatullah selama dua periode yaitu 2006-2010 dan 2010-2015. Prof. Dr. Komarudin Hidayat, time is yours. Silahkan. Makasih, Nin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti setelah Mas Bambang bicara, Mbak Musdahsa nggak usah ngomong lagi lah. Cukup saya pengantar aja. Terima kasih kesempatan pada tamu-tamu. Terima kasih ya teman-teman. Mas Bambang ini kawan lama saya ini. Udah lama nggak ketemu. Ketemu di Zoom. Udah sekalian, saya ingin ngasih sekedar catatan aja ya. Pertama gini, masa depan hubungan antara agama itu nanti ya seperti ini. Semakin dekat agama dan pemeluknya, ke depan itu semakin dekat. Dan akan terjadi saling dialog. Karena pengalaman sejarah bahwa bertengkar karena agama itu biasanya faktor non-agama yang akan membuncengi. Sementara agama itu mengajarkan perdamaian, sama-sama mencari kebaikan, kebenaran, dan akhirnya kemudian menjadi keyakinan panduan hidup masing-masing. Oleh karena itu, ke depan sekali lagi, hubungan antara agama itu nanti ya seperti ini. Walaupun sekarang sebagian orang itu belum siap. Ada tiga macam sikap orang beragama terhadap yang lain. Satu bersifat eksklusif, keluar dalam. Orang beragama ke dalam ya harus eksklusif. Agamaku paling cocok untuk diriku. Harus begitu. Kalau tidak, ya nanti setengah-setengah beragama itu. Paling cocok. Naik lagi mungkin agamaku paling benar menurut diriku. Dan keluar, ada yang menyertai dengan agama orang lain itu pasti salah, disertai dengan sikap memusuhi, membenci. Ada seperti itu. Jadi, untuk menegaskan kebenaran dirinya, itu disertai dengan menjelekkan, menyalahkan agama lain. Ada kelompok seperti itu. Ada lagi orang yang eksklusif ke dalam, tapi inklusif keluar. Dalam arti hubungan kemanusiaan. Agamaku paling cocok, paling pas, paling menjanjikan jalan selamatan. Tapi, melihat orang lain, ya terserahlah mungkin orang jalan hidupnya beda-beda. Aku hargai perbedaan. Dan orang punya pengalaman hidup masing-masing. Tapi, ibarat makanan, yang paling cocok untukku ya ini. Tentu agama beda dan makanan. Nanti paling tidak sikap eksklusif ke dalam, tapi inklusif ke luar. Yang ketiga, ada yang berpandangan, ya semua agama itu punya kebenaran, sama saja. Hanya mungkin perjalanan hidup membedakan karena faktor keluarga, lingkungan, sehingga orang beda-beda agamanya, tapi semua agama itu benar. Ada juga seperti itu. Saya memilih yang pertama. Jadi, orang beragama itu ya harus meyakini ke dalam, harus serius, tapi keluar. Harus menghargai perbedaan. Sebagaimana Al-Quran dan juga Nabi Muhammad mengajarkan seperti itu. Lagum di Nugum Waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku, nanti Tuhan yang akan menentukan kalau ada perbedaan, namun selama hidup di dunia, mari kita kembangkan hubungan baik. Dan semua agama mengajarkan etika seperti itu. Jadi, kalau orang itu beragaman baik, yang ingin dilihat itu kan bukan keyakinannya bagaimana, agamanya, sholatnya bagaimana. Itu kan urusan internal masing-masing. Tapi, yang diharapkan dari keyakinan dan beragaman itu etikanya baik, akhlaknya baik, integritasnya baik. dan dengan beragama, kemudian dia produktif, kontributif, membangun kedamaian, peradaban, dan sebagainya. Sebab, kalau beragama itu tidak memberikan kontribusi pada kemanusiaan, peradaban, lama-lama agama akan tergeser oleh peran filsafat dan sains. Karena sekarang banyak problem pertanyaan hidup yang dijawab oleh sains. Sains mulai bicara hal-hal yang dulunya wilayah agama, sekarang diambil oleh agama. Lebih-lebih sekarang ada neurosciences dan sebagainya. Maka pertanyaannya, kemudian kalau agama kok hanya ribut terus, ya enggak usah beragamalah, akan begitu. Lama-lama scientist akan begitu. dan orang-orang sekular seperti itu. Meskipun nyatanya agama itu tidak pernah mati. Hanya saja peran agama itu akan dihadapkan pada tantangan problem baru sehingga akan muncul berbagai interpretasi tafsiran. Sejarah agama itu sejarah tafsiran. Dalam Islam itu sangat kuat tradisi penafsiran. Teksnya Al-Qur'annya ya itu-itu saja. Tapi kitab-kitab tafsir itu kalau ditumpuk mungkin lebih tinggi dari patung monas kali itu. Betapa banyaknya tafsiran-tafsiran itu. Dan itulah salah satu ciri kekayaan dari tradisi Islam. Sumbernya sama, tapi tafsirannya kaya sekali. nah tafsiran itu bisa di munculkan atau terlahir karena perdebatan, karena diskusi, karena perjumpaan, macam-macam. Dan kita menyaksikan di Indonesia ini cukup menarik bahwa terdapat lapisan-lapisan budaya perhadapan keagamaan. Dulu ada agama lokal, kemudian muncul Hindu-Buddha, kemudian datang Islam, datang lagi Kristiani, sekarang Konghucu, kemudian datang paham-paham yang mungkin spiritualisme tanpa agama. Kita tidak bisa untuk menolak karena dunia semakin terhubung. Nah, malam hari ini kita ingin mendengarkan, kita tidak untuk berdebat. Kalau ada orang berdebat, itu sah-sah saja, karena orang berdebat itu kan kadang-kadang memang mengasihkan. Ada orang kalau hobi berdebat itu ada kok. Dan kadang-kadang saya ikutin juga di YouTube-YouTube yang kadang-kadang senang berdebat, itu sah-sah saja. Sepanjang dalam batas wacana, tidak fisik sih, sah-sah saja bagi saya. Tapi Urban Sufism ini bukan forum untuk berdebat, tapi untuk memperluas wawasan, pengkayaan wawasan. Kita dengarkan. Di Amerika itu kalau ngomong Islam, kita sering mengatakan wah itu tidak pas. Mengapa? Karena mayoritasnya itu kecendungannya tidak mau melajari minoritas. Tapi minoritas cenderung melajari mayoritas. Jadi kalau di Barat Islam sering disalahpahami. Nah, di Indonesia juga begitu. karena orang Islam itu mayoritas, jarang sekali kita pelajari agama minoritas. Misalnya bagaimana teologi Yahudi, bagaimana kepercayaan kelompok-kelompok, itu umat Islam kan tidak tertarik. Untuk apa? Melajari agamanya saja masih banyak enggak tamat-tamat, maksud melajari agama lain untuk apa? Termasuk juga melajari agama Kristiani untuk apa? Bagaimana juga di Amerika ngapain belajar islam? Orang Thailand juga ngapain belajar dari islam? Jadi kecendungan mayoritas itu memang enggan mendengarkan suara yang minoritas, tapi sering kita kemudian membuat definisi, klaim-klaim versi kita sendiri. Nah, kali ini kita ingin mendengarkan paham Tauhid, Isa, karena semua agama kan mengajarkan keisaan, tapi kan punya versi konstruksi yang berbeda-beda. Jadi kalau yang mirip, ya mungkin saja, tapi kalau memang beda enggak usah disama-samakan, kalau sama jangan beda-bedakan. Jadi kita terima saja apa adanya, karena kita ingin berdebat. Ibarat gini ya, kalau ada Asian Games, Games itu mesti plural. Sebenarnya agama itu plural, agama-agama. Tapi dalam pluralitas itu ada kemiripan, maka ada kelompok games. Tapi yang namanya games itu ada bermacam ragam games. Sebagaimana agama, ada bermacam ragam agama. Sehingga dikelompokkan agama-agama. Hanya saja dalam agama-agama itu ada yang spesifik, yang distinktif, tapi ada persamaannya. Karena persamaannya sehingga disebut agama-agama. Jadi, ada orang yang ingin mencari perbedaannya dipertajam, ada juga orang yang ingin mencari kemiripannya, yaitu terserah kepentingannya, tapi hemat saya yang mempertemukan etika kemanusiaan kita, komitmen kita untuk menjaga perdamaian, persatuan, semangat, dialog, mencari kebenaran. Walaupun kalau kita bicara kebenaran, itu juga kebenaran yang relatif, masing-masing punya klaim. Karena pada akhirnya agama itu kan diyakini. Kalau sudah diyakini, ya sulit kalau kita kemudian menghakimi keyakinan orang. Nah, malam hari ini kita dialog pada tataran intelektual saja. Keyakinan Anda silahkan, masing-masing punya keyakinan, tapi kita ingin mendengarkan untuk wawasan, karena ke depan sekali lagi hubungan antara agama, pemuluh agama itu akan semakin dekat di dunia ini. Penduduk dunia yang 8 miliar yang sekarang terhubung dengan teknologi digital, ini juga akan menimbulkan satu istilah namanya passing over. Passing over itu orang akan rekreasi menghadiri, mendengarkan belanja ke budaya agama lain, tapi nanti pulang ke kampungnya sendiri, ke rumah sendiri. Tapi ketika pulang ke rumah, itu sudah tambah wawasan. Ibarat Anda rekreasi ke tempat daerah yang kemana, ke Bali atau kemana, Anda pulang ke rumah, tapi ketika ke rumah, Anda sudah punya memori baru ketika Anda jalan-jalan. Nah, sekarang ini banyak terjadi rekreasi, passing over dalam bidang agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Anda tetap kembali ke rumah masing-masing, tapi Anda punya kesan, punya wawasan. Yang wawasan itu mungkin akan nambah pengkayaan kita dalam memandang kemanusiaan dan keagamaan. Saya rasa itu saja selamat berdialog. Makasih Mas Bambang partisipasinya. Senang ketemu Anda kembali. Makasih Prof. Komarul Hidayat, Hos Cak Nurian Hurbansupism yang sudah memberikan pengantar, tadi klop ya, dengan apa yang direfleksikan oleh Pak Lautaman di depan, jadi itu menggambarkan sikap kedua, yaitu eksklusif ke dalam, tapi inklusif ke luar. Jadi kita meyakini keyakinan masing-masing Pak Lautaman sebagai Kristiani, tapi menghargai perbedaan dan bisa hidup damai, berdampingan dengan Muslim dan berkontribusi pada kemanusiaan. Menarik sekali bahwa ketika agama sebagai minoritas itu cenderung tidak direpresentasikan dengan baik oleh kelompok mayoritas dan kita di Indonesia mayoritas Muslim sehingga kemudian agama Kristen sebagai kelompok agama minoritas mungkin direpresentasikan kurang baik atau kurang pas sehingga kemudian pada malam hari ini kita akan mendengarkan langsung dari pengandut agama sekaligus ahlinya yaitu Dr. Bambang Nursena saya perkenalkan beliau adalah pendiri Institute for Syria Culture Studies sejak akhir 1997 setelah mempelajari dari dekat gereja-gereja Arab di beberapa negara di Timur Tengah ia menawarkan kekristenan Syria sebagai wacana dalam menembus kebuntuan dialog teologis Kristen Islam beliau banyak menulis buku diantaranya Religi-Religius Citas Bung Karno yang diterbitkan pada tahun 2000 kemudian Jangan Sebut Saudaramu Kafir terbit pada tahun 2005 kemudian Haruskah Anda Percaya Pada Saksi-Saksi Yehua terbit 2008 kemudian Answering the Misunderstanding ini ada tiga jilid diterbitkan pada tahun 2016 dan yang terbaru adalah Jejak Juang Trah Sunan Tembayat kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Nursena Time Issues Sekitar 20 20 menit 20 menit 30 menit 30 menit 30 menit 30 menit boleh masih di mute Pak Terima kasih Terima kasih Mohon dijadikan co-host supaya saya bisa share PPT saya Baik Adi minta tolong Sudah Pak Sudah ya Terima kasih Ya terima kasih Sudara-sudara selamat malam Saya mengucap Terima kasih khususnya pada Pak Komor Dindayat karena sudah mengundang dalam acara webinar ini dengan tema monotisme atau tauhid dalam Bible dalam Alkitab Nah Sudara-sudara sebetulnya kalau kita melihat istilah tauhid atau monotisme itu sesungguhnya kan istilah baru ya itu pada umumnya diperkenalkan pada masa modern oleh Henry Moore pada petujuh belas yang berasal dari kata monos yang artinya tunggal atau satu dan teos yang artinya Allah jadi keasaan Allah meskipun gagasan ini muncul pada zaman kuno secara khusus sepertinya kita mengenal tradisi agama-agama Abraham Maik yang memang monoteistik artinya Tuhan itu digambarkan sebagai personal God ada banyak tradisi yang lain yang di luar Abrahamic religion misalnya monisme atau panteisme atau non-teisme seperti budisme nah saya melihat bahwa memang kata tauhid ini lebih banyak diterapkan dalam khusus untuk sudara-sudara muslim karena memang di Indonesia orang-orang Kristiani tidak akrab dengan bahasa Arab tetapi sebetulnya saya ingin mengajukan satu catatan kecil secara etimologis dari utipan kamus bahasa Yibraani Arab jadi judulnya itu Hamilon H-I-S-I artinya Al-Ghamus Al-Saksyu Personal Dictionary karya dua orang Kristiani sebetulnya yang bernama Yosef Bisara dan Rasat At-Tamneh ini diterbitkan di Israel dimana istilah Ibrani untuk monoteism itu diambil secara harafiah dari bahasa Inggris monoteism dan disana dijelaskan maknanya adalah imunah bi'el ikhad iman kepada Allah yang ikhad yang ikhad itu paralel dengan kata akad dalam bahasa Arab ini bahasa Ibrani lalu juga diterjemahkan dengan imunat ayyikud iman kepada prinsip yang ikhad yang maha ikhad yang kemudian paralelnya dalam bahasa Arab itu al-iman bi'ilah hinwakhid iman kepada Tuhan yang esah atau at-taukid yaitu monoteism nah saudara-saudara kalau kita melihat dari perspektif Alkitab kita melihat bahwa Alkitab Kristen itu kan sebetulnya terdiri dari dua bagian besar yang pertama yang dikenal dengan perjanjian lama perjanjian lama itu sebetulnya apa yang disebut dalam kitab suci Yahudi itu adalah tanah tanah itu singkatan dari Torah Nebi Im Etubim yang artinya kitab Torah yang terdiri dari lima kitab Musa mulai dari Sefer Beresit Sefer Elisimot Sefer Wayikra Sefer Bamitbar sampai Sefer Elehadivarib mulai dari kitab Genesis sampai kitab Deuturnumi nah sebetulnya dalam perspektif Kristiani ketika kita berbicara tentang Tuhan untuk pertama kali dalam kitab Torah yang disebut dalam Sefer Beresit atau Genesis ini sudah disebut tentang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Beresit bara iluhi med hasamayim vi etsaaret pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi lalu lalu dan bumi itu belum berbentuk dan kosong dan kegelapan menutup pisang mudra raya melayang-layang di atas permukaan air artinya sumber hidup dalam diri Tuhan itu mengalirkan kehidupan sehingga yang mati kemudian menjadi hidup dan bergerak pada kehidupannya masing-masing baik itu kehidupan hayati kehidupan astronomi maupun kehidupan manusia lalu berikutnya ini kesaksian pertama di dalam kitab Torah yang secara letter juga diterima baik oleh orang Yahudi dan orang Kristen tapi ke depannya itu memang memiliki penafsiran yang berbeda jadi seperti tadi Pak Komar mengatakan dalam satu agama saja penafsiran itu sangat kaya apalagi Bible itu kan kitab suci yang dimiliki oleh dua agama secara langsung meskipun Islam juga mempercayai itu tapi secara historis tidak mengacu langsung secara tekstual pada kitab Torah jadi Torah sendiri itu diterima orang Yahudi orang Kristen dan sekelompok kecil yang masih eksis sekarang ini di Palestina yaitu agama Samaritan atau Samaria dalam perspektif Kristen aktivitas penciptaan ini dilakukan oleh Allah bersama-sama dengan rohnya dan firmannya maka di kemudian hari nanti inilah yang dirumuskan dengan sifat trinitaris dari Tuhan yang mahasiswa dimana Allah dari kekal sampai kekal berdiam bersama-sama firman dan rohnya kemudian juga ada ungkapan di dalam kitab Torah berfirmanlah Tuhan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita kemudian pada ayat 27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakanlah oleh mereka ini sekali lagi juga ada pernafsiran yang berbeda antara sebagian besar orang Yahudi dan orang Kristen sekalipun tekstnya itu sama yaitu pada kata kita apakah kata kita itu menunjuk kepada sesuatu di luar Tuhan ataukah itu menunjuk kepada Tuhan itu sendiri ini juga menarik jadi disini kalau tafsiran orang Yahudi mengatakan ini bukan kejamaan dalam Tuhan yang esah dalam artian sifat-sifat yang melekat tidak terpisah dengan Tuhan dalam tafsiran Kristen tetapi kalau dalam Yudaismu itu dipahami oleh mereka sebagai Tuhan mendekler rencananya kepada sidang ilahi jadi ini bukan Trinitas seperti yang dipahami orang Kristen tetapi sidang ilahi yang terdiri dari para malaikat tetapi tafsiran ini sebetulnya juga tidak salah dalam pengertian gramatika karena dalam teksibran itu keungkapan kita menjadikan itu naas seh itu artinya bukan melibatkan ciptaan dalam proses penciptaan artinya Tuhan tidak akan melibatkan makhluknya dalam menciptakan alam semesta ini beberapa orang Kristen menuduh bahwa kalau Tuhan mengajak sidang ilahi untuk menciptakan berarti malaikat turut menciptakan padahal sebenarnya tidak seperti itu jadi ungkapan wa yumer iluhim dan berfirman na'alam na'aseh marilah kita jadikan disini kata menjadikan itu sebetulnya Tuhan mendeklarasikan rencananya untuk menciptakan na'aseh Adam menciptakan Adam beselmenu menurut gambarnya kitmutenu dan rupanya lalu pada ayat 27 itu benar-benar digunakan kata menciptakan dari tidak ada menjadi ada atau kreasyo et nihilu karena sana digunakan kata-kata wa yibra dari kata bara artinya menciptakan dari tidak ada menjadi ada Adam beselmu Adam itu menurut citranya tapi ada penafsiran-penafsiran dari Yudaisme zaman kuno misalnya dari Pilo Pilo itu seorang filosof Yahudi yang lahir tahun 20 10 masih dan meninggal tahun 50 masih dimana Tuhan berbicara dengan Sang Firman dalam dirinya sendiri lalu Targum Yerusalem Targum itu semacam tarjamah Tapsiriyah jadi terjemahan yang mengandung semacam parafrase yang isinya adalah penafsiran Tuhan berbicara dengan firmannya sendiri yang ada dalam diri Tuhan dan ungkapan seperti ini yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak gereja tapi tidak bergembang di kalangan Yahudi modern atau Yahudi rabbinik misalnya kalau bapak-bapak gereja itu yang jelas-jelas eksplisit menjelaskan bahwa kita disitu merujuk ada apa namanya dalam diri Tuhan itu firmannya dan rohnya yang itu berada di dalam apa ya dalam lingkaran komunikasi kekal tetapi berada dalam satu wujud itulah yang digambarkan oleh Irenaeus kemudian Agustinus dan kalau di barat Agustinus dan Thomas Aquinas nah teksnya sendiri dalam Tardum itu berbunyi demikian ayat 7 ayat 27 maka Allah telah menciptakan disitu diterjemahkan dan memra dari Adonai Adonai itu tetagramaton empat huruf suci yang tidak boleh diuncapkan oleh orang Yahudi sehingga ketika orang Yahudi mengucapkan teks misalnya dengarkanlah wahai Israel disitu digunakan kata Yod He Faf atau Yihawihah itu tidak boleh dibaca Jehova atau Yahweh karena Yahweh maupun Yehova itu bacaan yang diperkirakan oleh orang-orang Kristen di Eropa tetapi itu tidak eksis di kalangan orang Yahudi sendiri dan Memra dari Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya jadi digunakan kata-kata di sana itu juga bara Ubara Mimra Dialaha Mimra dari Allah Mimra Dialaha Yad Adam Adam itu telah diciptakan Adam itu Bidemuteh menurut gambarnya lalu yang kedua menarik Bidemut Min Kedem Alaha dan menurut gambar dari kehadiran ilahi ia telah menciptakannya manusia itu laki-laki maupun perempuan telah diciptakan mereka jadi di dalam konteks inilah yang oleh apa namanya kalangan gereja-gereja kuno itu dipahami sebagai lingkaran kekal dalam wujud ilahi yang terdiri dari Allah firmannya dan rohnya mungkin bisa digambarkan firman dan roh itu sebagai sifat hipostasis yang selalu melekat pada wujud Tuhan tetapi bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan dari sinilah kemudian muncul ungkapan dari bapak-bapak gereja dengan apa yang disebut Trinitas atau Tritunggal Maha Kudus yang apa itu misalnya diungkapkan pertama kali oleh Teofilus Al-Antaki Teofilus dari Antioquia yang mengatakan dalam bahasa Yunani itu ada Tristiatriados Tritunggal Tuteu yaitu Allah sebetulnya Allah itu saya terjemahkan Bapak itu salah Tuteu jadi dihiaskan Bapak itu logo Autu dan firmannya sendiri Ketes Sopias Autu dan roh kebijaksanaan kemudian itulah yang oleh Bapak gereja latin diungkapkan dengan una substansia trespersona diskresi non separati distingsi non divisi jadi satu substansi ilahi dalam tiga personalitas berbeda secara tak terpisah masing-masing unik secara tak terbagi jadi ini yang sebetulnya mendasari seluruh permenungan gereja-gereja kuno baik itu gereja sebelum skisma artinya sebelum skisma itu perpecahan perpecahan pertama antara gereja ortodok oriental khususnya gereja Syria dan Koptik dan Armenia bersama dua gereja Griepurumawi yang berpusat di Roma dan di Konstantinopel yang dikenal dengan gereja ortodok Yunani dan gereja Katolik skisma pertama itu tahun 451 skisma kedua tahun 1054 dan nanti tahun 1517 itu ada perpecahan dari dalam yaitu gereja Katolik dengan para reformator protestan tapi sebetulnya yang disebut kanun al-iman atau regula fiti pengakuan iman itu muncul sebelum gereja-gereja itu mengalami skisma atau mengalami perpecahan semuanya itu sebenarnya didasarkan atas sumber yang sama bahwa oleh firman Tuhan langit dijadikan oleh nafas dari mulutnya segala bala tentaranya jadi disini ada aktivitas Tuhan firmannya dan roh nafas itu juga sebetulnya di dalam bahasa aslinya ruah roh dari mulutnya artinya kehidupan yang disalurkan melalui gambaran yang antropomor mulut itu artinya bukan dalam pengertian Tuhan serupa dengan manusia tetapi digambarkan seperti itu untuk menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah sebagai personal God sosok yang berpribadi sekalipun pribadinya tentu berbeda dengan pribadi manusia kemudian ungkapan Bapak itu sebetulnya sudah ada di dalam teks-teks yang dikenal dengan Tanakh atau Perjanjian Lama Bukankah engkau Bapak kami sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel tidak mengenal kami ya Tuhan engkau sendiri Bapak kami namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala adonai abinu bu'alenu mi'ulam simiha jadi makanya orang Yahudi juga kalau berdoa itu adalah Afinu Malkinu kami dan Raja kami kemudian juga ungkapan ruah hak kodes tetapi mereka memberuntak dan mendukakan roh kudusmu lalu dimanakah dia menaruh roh kudusnya dalam hati mereka jadi ungkapan itu beragam tetapi satu hal ada yang digambarkan roh kudus itu sesuatu yang satu dengan wujud Tuhan sendiri bersama dengan pikirannya atau disebut memranya nah kemudian dari apa yang tertulis dalam kitab Torah kitab nabi-nabi itu yang kemudian direfleksikan kembali dalam konteks kedatangan Kristus kedatangan Yesu Al-Masiyah atau Isa Al-Masiyah dalam perjanjian baru maka misalnya ditegaskan dalam surat 1 Korintus pasal 8 ayat 6 namun bagi kita hanya ada satu Allah yaitu Bapak yang daripadanya berasal segala sesuatu disini Bapak adalah sumber keilahian Masodir Al-Ilahiyah yang dalam dirinya itu diperanakan putranya jadi beranak disini bukan dalam pengertian fisik tetapi pewahyuan diri Tuhan dalam lingkaran kekal sebelum segala ruang sebelum segala waktu dan itu dibedakan dengan fisik kemanusiaan Yesus jadi ketika kita berbicara tentang demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus disini maknanya tidak merujuk pada kemanusiaan Kristus tetapi merujuk kepada praeksistensi Kristus sebelum turun menjadi manusia yang dikenal dengan memra Alaha atau firman Allah tadi kemudian karena itu ketika dalam wujud nuzulnya atau wujud turunnya Kristus sebagai manusia dia mengatakan jikalau Allah itu Bapamu kamu mengasih aku sebab aku keluar dan datang dari Allah tentu yang keluar itu bukan fisik kemanusiaan Yesus sebab fisik kemanusiaan Yesus itu keluar dari Bunda Maria makanya kita mengatakan tentang Bunda Maria terpujilah engkau diantara semua wanita dan terpujilah buah rahimu jadi secara insani Kristus itu adalah putra Maryam dan itu juga dicatat dalam Injil Markus kemudian kalau dikatakan lahir sebelum segala abad itu artinya kelahiran ilahi dan itu tidak merujuk konteks ruang dan waktu maka dikatakan yang dilahirkan dari Bapak sebelum segala abad tentu tidak ada orang yang lahir dari Bapak semua lahir dari Mama jadi artinya ini kelahiran ilahi kelahiran ilahi itu kalau digambarkan dalam bahasa sehari-hari Allah mewahyukan dirinya melalui sang firman atau firmannya sendiri kalau dalam bahasa Dawa mungkin jadi itu di luar konteks ruang dan waktu maka kemudian dalam Konsili Efesus Konsili Komunis yang ketiga itu digatakan bahwa Kristus itu atau Al-Masih itu lahir dari Bapak jasad ilahan secara ilahi duna um tanpa ibu karena Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan secara fisik lalu dalam kelahirannya ke dunia itu disebutkan lahir dari ibu mulida min um jasad dan duna ab lahir ke dunia secara jasad dari seorang ibu tanpa Bapak jadi kelahiran yang pertama itu adalah kelahiran ilahi yang artinya bukan kelahiran fisik tapi pewahjuan diri Tuhan dalam kekekalan sementara kelahirannya ke dunia itu adalah perwujudannya pewahjuannya dalam ruang dan waktu kemudian tentang roh kudusnya itu dikatakan roh kudus itu beremanasi dari Bapak dan dia akan menjadi saksi tentang aku makanya Bapak putra dan roh kudus itu bukan tiga pribadi yang terpis yang sering disalahpahami oleh orang awam tetapi itu kalau di dalam bahasa kabalah itu einsov artinya dia yang tak terbatas yang tidak dibatas oleh ruang dan waktu nah sekalipun sebetulnya mengkomunikasikan ini di dalam bahasa awam itu memang tidak mudah tetapi bisa kalau kita mendekatinya dengan pendekatan yang lebih metafisik ya nah kira-kira kalau digambarkan secara bagan seperti ini jadi Tuhan itu ada sebagai sang pengada maka maka di dalam tetorat itu dalam bahasa berani disebut ehyeh aser ehyeh yang artinya aku yang ada yang sudah ada dan yang akan ada keberadaan yang tak terbatas nah keberadaan yang tak terbatas itu eksistensinya disebut atau dikiaskan dengan Bapak dan Bapak disini bukan merujuk kepada gender tetapi merujuk kepada apa otoritas kekuasaan yang biasanya di budaya timur tengah itu kan selalu diwakili dengan gender laki-laki meskipun itu tidak merujuk kepada fisik makanya untuk Tuhan dalam bahasa berani selalu digunakan kata ganti diri apa namanya laki-laki itu atau dia laki-laki sekalipun itu bukan jenis kelamin itu yang ditegaskan dalam perjanjian baru satu Allah yaitu Bapak maksudnya sumber keilahian yang dikenal dengan agenitos yang tidak diperanakan karena dia menjadi masodir ilahia sumber keilahian nah di dalam diri yang satu itu kemudian lahirlah genetos lahirnya ini seperti lahirnya sebuah ide dari pikiran itu tidak membutuhkan hubungan fisik biologis genetosnya itu disebut sang putra satu Tuhan yaitu Yesus Kristus nah kata Tuhan untuk Yesus itu maknanya roh maknanya adalah lord bukan maknanya god kalau maknanya god itu untuk Bapak yang dalam dirinya ada firmannya dan rohnya tetapi untuk Yesus dalam keberadaannya di dunia itu disebut lord karena tuan jadi tuan itu kalau diperuntukkan bagi Allah ya lord god tapi kalau diperuntukkan bagi pangeran diponegoro ya bisa dijemahkan pangeran karena istilah itu dalam bahasa Indonesia kan tidak ada yang ganda tapi bahasa Jawa ada kusti misalnya lord bahasa Inggris adonai bahasa Ibrani atau apa namanya Maria dalam bahasa Aramai kemudian untuk putra itu dikiaskan dengan viladah yaitu kelahiran yang kelahiran yang non-fisik tadi kemudian untuk roh kudus disebut prosesi emanasi atau keluar maka disebut dalam Yohanes pasal 15-26 keluar dari Bapak artinya keluar dari sang wujud jadi Bapak putra dan roh kudus alah firmannya dan rohnya itu yang disebut dengan eksistensi sang pencipta wujud alkoholik dan itu termaktub dalam satu kata yaitu adonai atau yaitu yang ada yang sudah ada dan yang akan ada kemudian ketiga itu maka dalam kekekalan in the beginning atau bersid ya filbadah Tuhan itu menciptakan ciptaan yang dikenal dengan konsep kreasio et nihilu diciptakan dari ketiadaan makanya tadi dari ayat yang awal saya baca penciptaan itu terjadi oleh rohnya dan firmannya maka itu yang disebut wujud al makhluk atau eksistensi ciptaan yang berkaitan dengan kreasio et nihilu diciptakan dari tidak ada menjadi ada itu yang dikenal dengan ada yang diadakan jadi ini sebetulnya konsep dasarnya tentang iman kristiani tentang tauqid atau monotisme kemudian pembahasan yang kedua itu bagaimana menjadinya firman yang mengatasi ruang dan waktu itu memasuki dimensi ruang dan waktu itu menjadi pembahasan dalam kristologi karena bagaimana turunnya firman menjadi manusia itulah yang kemudian di dalam gereja kuno dikenal dengan rumusan kristologi bahwa kristus itu satu kudrat ganda yang berasal dari dua sebagai firman maka firman itu sepenuhnya ilahi tapi sebagai manusia maka dia sepenuhnya manusiawi sehingga dia dilahirkan dia apa namanya mengalami pergumulan dalam konteks kemanusiaannya itu dicobai dan seterusnya dalam konteks itu Yesus juga mengatakan Bapak itu lebih besar daripada aku inilah yang yang sebetulnya dibahas dalam istilahnya kristologi atau pembahasan tentang pribadi sang kristus ya saya kira demikian yang bisa sampaikan mungkin nanti bisa lebih dikembangkan dalam banyak jawab Matrus Manun terima kasih terima kasih Pak Bambang atas elaborasinya saya mencoba memahami apa namanya apa yang sudah dijelaskan gitu ya mungkin itu maaf kalau misalnya saya salah itu jadi kayak semacam kalau di tradisi Islam itu pemahaman yang metaforis ya tapi saya menghormati klaim Pak Bambang bahwa Tuhan itu adalah Esa gitu ya dan mengakui adanya ketauhidan dan kemudian di apa namanya penjelasan bahwa Bapak Putra dan Roh Kudus itu bukan jasadi gitu ya oke saya tidak akan komentar lebih lanjut karena Prof. Musdah akan memberikan komentar ya Prof. Musdah sudah ada di sini dan saya ingin memperkenalkan beliau adalah aktivis dan intelektual yang sejak lama menggeluti isu dialog antar agama ham dan gender kini beliau memimpin Indonesian Conference on Religion and Peace dan Yayasan Mulia Raya beliau perempuan pertama yang dibukuhkan oleh Lipi sebagai profesor riset bidang lektur keagamaan di Kementerian Agama pada tahun 1999 dengan pidato pengupuhan potret perempuan dalam lektur agama rekonstruksi pemikiran Islam menuju masyarakat egaliter dan demokratis karya paling akhir beliau adalah Encyklopedia Muslimah Reformis pokok-pokok untuk reinterpretasi dan aksi menjadi buku babon yang merangkum seluruh pemikiran dan aktivis beliau Profesor Musdah Mulia time isu about 20 minutes ya Prof silahkan 10 minutes juga cukup terima kasih banyak Mbak Nina ketemu lagi di sini kita ketemu dua minggu lalu di Bandung sekarang kita ketemu melalui virtual sebelum saya mulai saya ingin menyampaikan apresiasi dulu kepada Pak Komar yang sudah mengundang saya ke sini dan saya selalu menikmati malam-malam seperti ini untuk bagaimana kita menambah wawasan kita untuk memahami satu sama lain karena saya selalu yakin bahwa pemahaman itu luas ya tidak terbatas karena itu kalau ada orang yang membatasi dirinya untuk mendapatkan pemahaman baru itu saya pikir serugi banget ya karena itu mari deh kita tidak membatasi diri kita untuk sebuah pemahaman sebuah wawasan sehingga semakin hari kita semakin ya Allah ada lagi ya yang baru ada lagi karena ya begitulah dinamika manusia akibat kemajuan sains dan teknologi kita mendapatkan wawasan yang lebih luas dan seharusnya itu membuat kita menjadi lebih bijak juga kepada seluruh teman-teman yang ada di ruang ini mudah-mudahan kita bisa saling memperkaya wawasan masing-masing Mas Bambang Bambang Nursena itu teman lama ya kami bersama-sama di ICRP dan beliau itu selalu hadir di ICRP sebagai wakil Kristen Ortodoks jadi Alhamdulillah malam ini ketemu lagi di sini mudah-mudahan ini semakin memperkaya wawasan interface dialog kita sehingga betul-betul apa yang diharapkan oleh kita semua bahwa masa depan Indonesia yang lebih damai mudah-mudahan dapat berwujud untuk kita semuanya amin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dalam kesempatan ini saya saya gak membuat PPT seperti biasanya tapi saya betul-betul akan berefleksi dari dalam pikiran saya dan dari dalam perasaan saya jadi saya tidak akan mengomentari apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena tadi tapi saya akan mengungkapkan juga sebetulnya tawhid dalam Islam itu seperti apa jadi kita bisa melihat perbandingan di dalam Islam ajaran tawhid itu diungkapkan dengan testimoni kalimat syahadat jadi kalau kita membaca kalimat syahadat dalam Islam itu menarik karena itu kok dimulai dengan menafikan tidak ada Tuhan Tuhan illallah asyhadu allailaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah jadi pertanyaannya kan lalu kenapa kok dimulai dengan menegasikan eksistensi Tuhan Tuhan ilah ilah itu banyak sekali jadi ilah itu banyak sekali ada banyak sekali literatur yang saya baca dan itu menarik karena Islam hadir untuk mengatakan bahwa Tuhan 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 yang ada rupanya kalau kita bisa kita tangkep makna dari testimoni ini atau pengakuan bahwa Allah itu Esa satu-satunya itu kalau kita memahami kondisi masyarakat Arab jahiliah karena kalau kita tidak memahami kondisi itu kita sulit memahami jadi testimoni kita itu pemahaman tauhid kita itu dimulai dengan tidak ada Tuhan hanya ada satu Tuhan satu-satunya jadi nanti ini diikuti dengan kalau di dalam Islam itu surah Al-Ikhlas Bismillahirrahmanirrahim jadi semacam statement Allah itu maha pengasih maha penyayang kul huwollahu ahad jadi katakanlah bahwa Allah itu satu-satunya jadi kata-kata ahad itu berbeda dengan wahid kalau wahid itu bilangan kalau ada wahid berarti ada isnen ada seterusnya ada jumlah yang lain ada jumlah ini ahad gak ada jumlah satu-satunya kul huwollahu ahad Allahus somad nah penegasan tentang Allahus somad itu artinya ya dia cuma dia tempat bergantung gak ada yang lain nanti akan saya jelaskan konsekuensi dari kalimat tawhid ini dahsyat sekali loh ya Allahus somad lam yalid dia tidak 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 suka kata-kata beranak ya tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan walam yulad walam yakun lahu kufwan ahad jadi itu lagi penegasian lagi gak ada gak punya sekutu dalam bentuk apapun ya ini betul-betul semuanya itu menegasikan dulu nah kalau kita mempelajari sejarah Arab abad ketujuh jahiliya masyarakat jahiliya dimana Islam itu diturunkan karena itu menurut saya penting sekali dalam mempelajari agama-agama itu kita penting mempelajari kondisi kondisi sosio-historis dari agama kondisi masyarakat dimana agama itu diturunkan karena pastilah agama itu mengadres kondisi sosial kondisi sosiologis kondisi politis kondisi psikologis masyarakat di masa itu karena itu ketiadaan pemahaman yang pemahaman tentang konteks sebuah masyarakat dimana agama itu diturunkan ini kita kehilangan apa ya kehilangan apa ya semacam pesan-pesan esensial dari agama itu nah apa sebetulnya yang terjadi dengan dengan testimoni Islam yang menggambarkan tentang ketahui dan Allah subhanahu wa ta'ala ini jadi pada masa pada masa Arab jahiliah dimana Islam itu datang pertanyaannya lalu apakah masyarakat Arab itu tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala mereka mengenal ayahnya Rasulullah saja namanya Abdullah jadi masyarakat Arab jahiliah itu mengenal Allah hanya saja konsep Allah di dalam masyarakat jahiliah itu Allah itu terlalu jauh jauh sekali untuk sampai sampai kepada Allah itu perlu ada beberapa beberapa Tuhan-Tuhan yang harus kita lalui ada beberapa calon Tuhan jadi dalam masyarakat Arab itu dikenal ada banyak sekali berhala-berhala yang fungsinya itu adalah menjadi jembatan untuk sampai kepada Tuhan yang begitu jauh dan terlalu kudus untuk disentuh oleh manusia jadi Tuhan-Tuhan itu banyak sekali bahkan kita dalam beberapa catatan sejarah ada 360 berhala di sekitar baikullah di masa itu dan berhala yang paling besar katakanlah ini apa pimpinan berhalanya itu kita kenal ada tiga ada namanya Al-Lata Al-Manat Al-Uzza nama-nama berbahala-berhala ini kok nama-nama feminin semua heran juga saya jadi untuk sampai kepada Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala gak bisa manusia itu terlalu kotor dan Tuhan itu terlalu suci karena itu manusia harus melalui jembatan-jembatan ini melalui katakanlah calok-calok ini Islam data mengatakan la ilaha illallah dan Allah di dalam Al-Quran itu menggambarkan dirinya bahwa Allah itu sangat dekat kepadamu semua manusia itu bisa menjangkau Tuhan karena Tuhan itu sangat dekat dengan manusia bahkan lebih dekat dari hablil warid uratna di leher coba bayangkan ya ada gak bagian tubuh kita itu yang lebih dekat dari diri kita selain dari nuratna di leher kita ini artinya apa Tuhan yang mengatakan Tuhan itu dekat sekali kamu bisa langsung menjangkaunya nah pernyataan Islam ini itu mengganggu sistem keagamaan yang sudah ada pada masyarakat jahiliah yang tadinya itu ada banyak Tuhan-Tuhan dimana untuk ketemu Tuhan itu kita harus melalui Tuhan-Tuhan ilah-ilah yang ini dan tentu saja untuk melalui Tuhan-Tuhan ini gak bisa melalui begitu saja pasti ada upeti ada sesajen ada macam-macam ya untuk sampai ke sana tiba-tiba Islam datang mengatakan enggak enggak ada itu lah ilah hanya ada satu Allah satu-satunya dan itu itu bisa dijangka oleh siapapun tanpa harus melalui perantara-perantara seperti itu kamu bisa langsung karena dia sangat dekat kepadamu bahkan lebih dekat dari uratna di lahirmu nah statement ini itu menggoncangkan masyarakat menggoncangkan sistem keagamaan nah para calok-calok Tuhan para institusi-institusi keagamaan yang mengambil keuntungan dari apa ya apa ya perantara antara manusia dan Tuhan itu kan mengalami kebangkrutan ya dengan dengan apa ya dengan sistem yang diperkenalkan oleh Islam ini ini dahsyat sekali karena itu karena itu resistensi masyarakat Arab jahili ketika itu bukan bukan berkaitan dengan konsep teologi atau tawhid ini tetapi lebih kepada fungsi-fungsi politis ekonomi dan sosial yang itu akhirnya gak ada lagi gitu fungsinya jadi tiba-tiba institusi-institusi keagamaan ini gak ada gitu nah yang paling dahsyat lagi dalam Islam itu adalah ketika kamu mengakui tidak ada Tuhan selain Allah itu harinya memperandakan sistem politik yang ada bahwa kalau hanya ada satu Tuhan tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain ya kamu harus apa mendidikasikan seluruh hidupmu hanya untuk hanya untuk Allah SWT karena itu yang pertama diminta di dalam Islam itu adalah bagaimana kita meruntuhkan seluruh arogansi kita sebagai manusia yang sering kita ya kita sering sekali senang sekali kita menikmati betul ya untuk bersifat arogan sombong dan sebagainya dan itu dulu karena itu ini sesuatu yang bagaimana kita melihat ya dengan la ilaha illallah benar-benar ya gak ada Tuhan jadi Tuhan-Tuhan dalam bentuk manusia penguasa raja pimpinan itu gak ada kemudian selain manusia ada ideologi ada agama bahkan hari-hari sekarang ini banyak orang yang mempertuhankan agama di dalam kehidupan sehari-harinya mempertuhankan ideologi mempertuhankan bahkan mempertuhankan partai mempertuhankan organisasi dan sebagainya jadi yang pertama adalah konsep Tauhid ini betul-betul memperperandalkan sistem keagamaan dalam masyarakat jahiliah ketikanya gak ada itu gak perlu ada hirarki gak perlu ada apa namanya institusi-institusi itu kamu bisa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala efeknya ini dahsyat sekali dengan dengan mengatakan la ilaha illallah gak ada Tuhan-Tuhan yang lain hanya ada satu Allah satu-satunya ahad wulhu wallahu ahad ahad gak ada duanya satu-satunya itu artinya apa bahwa dengan pengakuan pengakuan ini kita mengakui tentang ini yang paling dahsyat gagasan tentang kesetaraan manusia dan ini abad ketujuh gagasan tentang kesetaraan manusia itu membawa kepada prinsip gak boleh kita melakukan eksploitasi diskriminasi kekerasan terhadap sesama untuk alasan apapun konsep ini juga nanti dalam banyak ayat Allah menjelaskan dirinya bahwa saya lah pencipta satu-satunya menciptakan manusia itu dengan dignity dengan harkat dan martabat kalau dalam bahasa Al-Quran itu dengan karamatul insan itu menunjukkan bahwa gak boleh kamu memperlakukan sesamamu itu dengan eksploitatif nah dari sini membongkar ya sistem politik yang despotik yang tiranik yang otoriter gak bisa kamu jadi pemimpin ya silahkan tapi gak boleh ada unsur-unsur despotik gak boleh ada unsur-unsur manipulatif di dalamnya ini betul-betul ya konsep Tauhid itu buat saya itu kalau dipahami dan di apa ya diresapi dengan baik itu benar-benar datang membawa perubahan yang bukan hanya radikal tapi radikal yang dahsyat membongkar habis ya sistem keagamaan yang koruptif yang manipulatif seperti yang tadi saya katakan gak bisa gak perlu itu kamu bisa langsung kepada Allah Allah itu sangat sangat penyayang yang al-Rahman al-Rahim yang menarik dari seluruh nama-nama Tuhan yang paling yang paling mengedepan itu kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim jadi kata al-Rahman ya al-Rahim itu satu akar kata dengan rahim dimana janin itu disimpan tempat dimana betul-betul penuh dengan kasih sayang jadi yang mengedepan itu kan harusnya itu di dalam beragama bagaimana kita mengedepankan sikap kasih sayangnya kalau mungkin dengan demikiannya kalau ada orang orang lain itu boleh saja dalam relasi bersama ada kesalahan ada apanya kedepankan Rahman yang membawa kepada sifat pemaafan nah yang ketiga itu adalah bahwa dengan tauhid ini tadi la ilaha illallah itu membongkar habis sistem ekonomi yang ada pada masa itu bahwa bahwa ekonomi itu harus dilakukan dengan cara-cara yang mengedepankan keadilan kejujuran karena itu semua bentuk aktivitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur manipulatif koruptif yang di dalamnya ada ketidakadilan ada kezoliman dan sebagainya itu harus dihapuskan itu bertentang karena itu mencederai rasa apa ya rasa rasa tauhid kita jadi udah mengadres sistem keagamaan sistem politik sistem ekonomi nah yang ini lagi sistem sosial jadi la ilaha illallah itu betul-betul membuat kita harus betul-betul yakin gak boleh ada orang yang diperlakukan semena-mena karena itu perbudakan itu harus dihapuskan konsekuensi dari pemahaman tauhid kita itu mengarah kepada kamu kalau betul-betul kamu hanya menguntuhankan Allah ya kamu gak bisa membiarkan perbudakan kamu harus saya gak bisa membayangkannya bagaimana perasaan para pemuka para bangsawan Arab Quraish ketika itu yang karena budak itu kan properti ya orang punya ratusan budak ya karena mereka sebagian dari membeli atau karena menang perang ya lalu itu dikatakan apa dengan tauhid ini tidak ada tidak ada Tuhan berarti semua makhluk Tuhan itu setara adanya karena kita semua bersumber dari hanya ada satu Tuhan satu-satunya jadi berarti kita semuanya setara dong gagasan kestaraan manusia ini begitu dahsyatnya dan itu sangat sangat buat masyarakat Arab mereka sulit untuk menerima karena itu resistensi terhadap Islam selama 10 tahun Rasulullah di Mekah itu gak banyak yang tertarik ini gagasan apaan ini ini kok gagasan ini kok sepertinya lebih banyak merugikan ya kelompok-kelompok yang terutama kelompok agamawan kelompok bangsawan kelompok karena masyarakat Arab yang berkasta-kasta ada budak ada bangsawan ada ada kelompok penguasa jadi kasa-kasa itu akan dihilangkan semuanya sama posisimu sebagai manusia itu sama-sama makhluk karena itu yang mengedepankan itu adalah bagaimana kamu saling mengedepankan kasih sayang keadilan kesetaraan solidaritas dan empati kemanusiaan jadi Tauhid itu mengarahkan kita kepada bagaimana kita membangun kalau kamu betul-betul yakin hanya ada satu Allah dan itu satu-satunya berarti gak ada dong yang lain yang boleh dipertuahkan gak boleh ada gak boleh ada eksploitasi terhadap sesama untuk alasan apapun ini membongkar sistem sosial yang hirarkis yang berkasta-kasta yang mengenal istilah kebangsawanan tiba-tiba Rasulullah mengatakan lafadla li'arabiyin ala'ajaniin waduh itu dahsyat banget bahwa gak ada loh keutamaan suku Arab dari suku lainnya padahal padahal bahasa Arab terkenal terus terang aja agak-agak rasis gitu ya jadi dalam pemahaman mereka mereka selalu mengklaim dirinya sebagai suku yang paling mulia paling baik nah lalu ya klaim-klaim dalam Islam itu lam yalid walam yulat ya karena sebelumnya itu tadi banyak yang mengakui ini anak Tuhan ini apa namanya jadi bukan anak Tuhan itu sebenarnya lebih kepada kedekatan bahwa ini kami lebih dekat kepada Tuhan sehingga kalau kamu ingin ketemu Tuhan kamu harus melalui kami harus melalui jaringan kami misalnya seperti itu nah sistem keagaman yang yang terjadi itu seperti itu bukan itu saja Tawid ini juga memperanggandakan sistem kekeluargaan yang tadinya itu sangat patriarkal ya bahwa dalam keluarga itu yang berkuasa itu adalah suami ada apa itu kemudian Islam datang coba ayah bayangkan ada gak ayat-ayat yang buat saya ini sesuatu yang saya gak tahu kenapa kok ayat-ayat seperti ini kok tidak banyak disampaikan ya di dalam kehidupan sehari-hari kita dimana Allah itu mengatakan huna libasul lakum ya para istri itu adalah libasun adalah pakaian untuk kamu sebaliknya huna libasul lakum muantum ya kalian para suami juga ada libasun lah huna pertanyaan kuncinya adalah kenapa sih Tuhan kok menggunakan ilustrasi pakaian untuk menunjukkan posisi suami istri di dalam keluarga apa sih libasun itu apa maksudnya kok kenapa bukan ilustrasi yang lain nah ini kalau saya membaca kemudian saya lihat oh ya secara sosiologis libasun itu berfungsi sebagai apa ya sebagai sesuatu yang melindungi memproteksi karena itu ya suami melindungi istri istri juga melindungi suami tetapi dalam konsep kehidupan sosiologis kita gak seperti itu kan yang ada itu adalah suami melindungi istri dilindungi ini sesuatu buat aku sih bertentangan ya dengan dengan apa ya gendak Al-Quran gitu jadi karena itu saya membaca ya dalam tauhid ini mungkin tinggal satu menit bahwa bagaimana tauhid itu datang meyakinkan manusia bahwa hai ya manusia dengan tauhid ini kamu itu benar-benar adalah makhluk yang diciptakan dengan harkat dengan martabat ya tunjukkan bahwa kamu itu dengan visi penciptaan manusia dalam islam itu menjadi khalifah menjadi penguasa khalifah itu ya penguasa ya pengelola ya manajer ya kalau saya lebih suka dengan istilah adalah agent of moral morality jadi agent moral ya bagaimana setiap kita itu menjadi agent moral untuk apa untuk amar ma'ruf binahi mungkar untuk apa ujungnya adalah ya menciptakan peradaban manusia yang lebih baik dan lebih baik seluruh pikiran dan hidup kita ya sepenuhnya adalah bagaimana kita membangun ya menjadikan diri kita menjadi khalifah dan menciptakan amar ma'ruf untuk badat ta'ibah warahmat sekiranya demikian bu apa mbak Nina makasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Musdah yang sudah berbagi tentang konsep ta'ibah dalam islam ya walaupun idealnya saya ingin mendengarkan tanggapan ibu terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang ya saya tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Musdah saya juga pernah membaca tulisan Pak Musdah ya tentang ta'ib ini di buku modul sudi islam dan gender yang dikeluarkan oleh Fahmina ya jadi penegasan bahwa adanya ta'ib itu memberikan efek keharusan adanya hubungan yang egaliter diantara manusia dan apa namanya menisayakan treatment yang baik untuk keselamatan manusia sehingga kemudian tidak ada istilahnya Tuhan kedua berupa suami ataupun ada punya perpunakan baik saya akan membacakan pertanyaan pertanyaan di kolom chat ini misalnya ini ada Om sebentar di jam 8.01 itu sudah ada pertanyaan untuk Pak Bambang sebentar jadi pertanyaannya ini dari Om Al apakah benar perbedaan ajaran Yesus Paulus berlawanan misal Yesus mengajarkan menyembah Tuhan yang dia sembah tapi Paulus mengajarkan sembahlah Yesus contoh lain Yesus menggenapi hukum Taurat sedang Paulus malah menghapus hukum Taurat dari Pak Rial ya Pak Rial namanya oke silahkan Pak Bambang mohon dijawab ya nanti ada pertanyaan lain yang saya akan bacakan masih di mute Pak ya terima kasih pertanyaan pertama apakah benar antara Yesus dan Paulus itu berbeda itu sebetulnya gaung dari teologi abad 19 ya karena waktu itu orang berpikir bahwa sesungguhnya Rasul Paulus itu mengajarkan Helenisme yang diametral berbeda dengan ajaran Yahudi tapi sebetulnya pandangan seperti itu sekarang sudah banyak ditinggalkan karena apa sebetulnya pandangan itu muncul karena diskontinuitas pemahaman para teolog barat terhadap sejarah gereja itu sendiri jadi misalnya kalau dikatakan Paulus berbeda dengan Yesus saya kira penegasan bahwa tidak ada ilah selain ala itu justru dilakukan oleh Paulus misalnya dalam teks 1 Korintus pasal 8 yang saya baca tadi itu di dalam bahasa aslinya disebut yang dalam Alkitab bahasa Arab itu diterjemahkan dan tidak ada ilah lain kecuali Allah yang sah kemudian pada ayat 6 disitu Paulus mendeskripsikan bahwa Allah yang satu itu disebut dengan Bapak yang merujuk kepada wujud Tuhan dan kemudian yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan dan seterusnya yang merujuk kepada Tuhan yang diciptakan dengan firmannya dan itu sebetulnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Kristus bahwa hukum yang terutama dengarkanlah dia mengutip Sema Sema itu sahadat Israel Sema Yisrael Adunai Elohenu Adunai Itu yang juga ditegaskan oleh Rasul Paulus kalau soal tadi saya sampaikan tentang pemahaman sifat Trinitaris dalam diri Tuhan itu kan sebetulnya pengalaman mendahului perumusan dan saya kira memang menurut saya kita membaca agama itu memang lengkap harus kontinu dari zamannya Yesus murid-murid Yesus murid dari muridnya Yesus kemudian Bapak-bapak apostoli Bapak-bapak gereja sampai konsili sampai zaman sekarang nah akibat karena diskontinuitas beberapa teolog barat yang protestan karena mereka itu asal dulu waktu itu spiritnya kan anti-katolik sebetulnya maka semua catatan-catatan historis dari Bapak gereja itu dianggap katolik seperti itu kira-kira yang kedua tentang misalnya soal hukum Torah itu juga pemahaman yang bias yang di kemukakan oleh para teolog barat saya selalu tekankan itu tidak semua teolog barat tapi kebanyakan mereka yang tidak menghargai dokumen-dokumen para Bapak gereja yang kedua karena awamnya terhadap pemahaman Yudaisme itu sendiri contoh mengenai hukum Torah dalam Yudaisme itu misalnya orang Saduki itu orang Eseni itu mengatakan mereka penjaga Torah kemudian orang Parisi itu adalah penapsir Torah dan kemudian semua dari pemahaman Yudaisme itu sepakat berdijaman Mesias Torah itu digenapi jadi itu sebetulnya bukan klaim Kristen hanya bedanya karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias maka pemahaman itu tidak muncul nah kemudian dalam hukum Yahudi yang disebut hukum itu sendiri ada tiga klasifikasi yang pertama adalah yang dikenal dengan mispatim mispatim itu hukum yang sifatnya universal jangan membunuh jangan mencuri jangan bersina jangan bersakit dusta itu agama apapun bangsa apapun sama tapi yang kedua ada yang disebut haedot itu artinya peringatan jadi kira-kira digambarkan begini Tuhan mengajarkan kita itu belajar dari sejarah misalnya orang Yahudi tidak boleh makan daging dari pangkal paha karena itu peringatan kepada kisah Nabi Yaakob yang dalam visinya itu bergulat dengan seseorang yang diutus Tuhan dan dia memenangkan pergulatan itu tapi kakinya dipukul dengan orang tadi jadi itu artinya apa intinya apa menangkanlah pergumulan dalam hidupmu sebagaimana kegigian dari nenek moyang kita dulu yaitu Yaakob dan bagi orang Yahudi itu tidak berlaku bagi orang goyim tidak berlaku bagi orang luar Yahudi karena setiap bangsa setiap agama itu memiliki pengalaman historisnya masing-masing kalau nenek moyang saya misalnya suruh menggolo yang nenek moyang saya tidak pernah mengalami pergulatan seperti Nabi Yaakob ya saya tidak terikat dengan hukum itu makanya di orang Yahudi ada yang namanya sabat goyi dimana sabat itu berlaku bagi dirinya tapi tidak berlaku bagi hukum yang diklasifikasikan dengan hukum hukum itu hukum tanpa rasio intinya hanya ketaatan misalnya tidak boleh makan onta tidak boleh makan pelanduk tidak boleh makan kelinci tidak boleh makan babi itu tidak ada alasan dan bagi orang Yahudi itu tidak berlaku bagi non-Yahudi itu hanya berlaku bagi mereka nah yang dikatakan Paulo sama sekali tidak pernah membatalkan itu tetapi Paulus mengatakan bagi orang Kristen yang berlatar belakang bukan Yahudi tidak wajib melakukan torat yang dikenal dengan hukum dan edot tadi tetapi mispatimnya berlaku bagi semua dan itu bukan putusan Paulus itu adalah putusan para sokoburu jemaah yaitu pimpinannya Petrus dan yang mengusulkan itu adalah Jakobus dan putusan itu dilakukan di Yerusalem tahun 49 Masei dasarnya itu sama dengan dokumen Yahudi misalnya Traktat Sanhedrin 52A itu ada berlaku hukum Nuh hukum Nuh itu yang berlaku bagi orang bukan Yahudi ini saya kira jadi artinya memang apa yang dikatakan diteorikan Paulus membatalkan torat itu malah tidak ada satu contoh dalam praktek Paulus kenapa melarang menyunatkan Titus karena Titus bukan orang Yahudi dia orang Yunani tetapi dalam kisah Rasul pasal 16 Paulus menyunatkan Timotius dan menyuruh menyunatkan Timotius karena Timotius adalah orang Yahudi dibalik semua itu ketentuannya adalah bagi orang Yahudi berlaku hukum Yahudi bagi orang Goyim berlaku hukum Nuh itu yang sebenarnya terjadi dan Gereja Purba kan mendapatkan anggota dari dua belah pihak Gereja Yerusalem itu latar belakang Yahudi Gereja Antioquia Syria itu latar belakang bukan Yahudi demikian yang bisa saya tanggapi baik ini ada pertanyaan banyak pertanyaan ya baik ke Pak Bambang ataupun Ibu Musda tapi ada yang Raishen saya akan berikan kesempatan dulu kepada yang Raishen pembimbingan PK silahkan singkat karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya bacakan kepada kedua narasumber silahkan baik ya terima kasih Ibu Musda atas presentasinya saya sangat apa disegarkan gitu ya dengan apa yang disampaikan sebenarnya pertanyaan sudah saya lempar di apa kolom chat tapi saya penasaran begini saya seorang Kristen dan saya berusaha untuk netral dalam hal ini saya banyak mendengar khususnya poin ini gitu ya bahwa di dalam masyarakat Arab kuno pada waktu itu ada yang berkata bahwa ada tiga Allah mempunyai tiga anak dan itu menjadi dalam tanda kutip kalau saya tidak salah tolong diperbaiki nanti ada calo yang untuk apa namanya membawa itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira gitu perantara nah sebagai seorang Kristen saya pikir saya mendapat informasi ini dari sarjana Islam Barat yang menulis seorang Kristen yang juga mendalami Islamologi tapi bagi saya saya belum mendapati dari sirah Nabawi misalnya dari hadis-hadis misalnya atau dari kisah Sulandiyah mungkin yang mengatakan tentang hal ini kalau boleh saya dapatkan apakah ada dari sumber Islam sendiri yang mungkin tidak dipengaruhi oleh sarjana Barat terima kasih halo bisa langsung ya ya silahkan Bu oh iya siapa lagi namanya tadi yang bertanya siapa lagi dia dia hanya menyebutkan pembimbingan tidak menyenangkan oh iya iya saya bisa tangkap apa namanya pertanyaannya jadi kalau saya membacanya itu dari buku-buku sejarah Arab jadi saya karena memang buku-buku sejarah Arab itu lebih banyak ditulis oleh para sejarawan Arab yang berasal dari Lebanon yang mereka juga adalah masalahnya mereka juga adalah Kristen Ortodoks gitu jadi saya membacanya dari kitab-kitab mereka membaca tentang bagaimana sih sebetulnya kondisi sosiologis masyarakat Arab abad kelima sampai menjelang datangnya Islam jadi saya bisa memahami oh kenapa ya jadi pandangan tentang ya tetapi dalam buku-buku para ulama Islam juga tentang apa tentang tiga berhala besar yang terkenal dalam masyarakat Arab itu juga banyak tapi tulisan yang mendalam tentang ini ditulis oleh oleh para ahli sejarah dari Beirut dari Lebanon karena kita tahu bahwa buku-buku berbahasa Arab itu kan juga buku-buku sastra Arab bahkan buku-buku gramatikal Arab itu kan ditulis oleh orang-orang Lebanon yang justru bukan Muslim ya seperti kitab Kamus Al-Yang terkenal itu Al-Munjid itu kan bukan bukan produk orang Islam justru produk dari karena mereka mendalami ya orang-orang dari Syria dari Lebanon mereka mendalami sastra Arab ya karena itu saya pikir yang saya baca ini dua-duanya dari ulama Islam juga ada yang menyebutkan tentang Dewa-Dewa sebenarnya kalau kita menyebut Dewa mereka tidak mengenal Dewa sih berhala-berhala pada masa itu yang sangat terkenal punya peranan yang sangat penting para berhala-berhala ini sangat penting peranannya untuk mengantarkan manusia kepada Tuhan yang dipersepsikan sebagai amat sangat suci tetapi sangat jauh karena itu manusia tidak bisa karena manusia itu penuh dengan dosa kotor manusia itu memerlukan memerlukan perantara untuk sampai kepada Tuhan yang sangat suci itu tadi jadi muncullah ilah-ilah ilah-ilah inilah yang akan di yang akan dikantar di dalam Tauhid Islam saya kira itu yang dapat saya jelaskan nanti kalau misalnya Anda menyimpan nomor apa nanti saya akan catat saya akan kirimkan nama bukunya ya baik terima kasih Prof. Musdah nanti ada follow up lagi ya jadi sekarang kita kembali lagi ke Pak Bambang saya akan bacakan dua pertanyaan untuk Pak Bambang kemudian nanti setelah itu akan saya bacakan juga pertanyaan untuk Prof. Musdah setelah itu ya ini dari Irfan izin bertanya tanggapan Pak Bambang tentang teori bahwa Islam adalah asalnya sekte Kristen yang menyempal yang kritis dan akhirnya mandiri di Mekah garis miring Madinah itu yang dari Irfan kemudian selanjutnya yang kedua dari Ananta Cahaya Kusuma sekaligus aja ya Pak ya jadi pemahaman yang dapat saya tangkap dari Tritunggal dalam kurung Tauhid Kristen Bapak adalah satu dengan firmanya dan juga rohnya yang kudus jika Bapak adalah ada terlebih dahulu maka dengan apa firmanya diciptakan jika Bapak menciptakan tanpa firmanya maka dengan apa Bapak menciptakan firmanya jika sang firman ada duluan maka firman itu milik siapa juga bila rohnya yang kudus belum ada berarti Bapak pernah mati dong iya kan nah maka dari itu Bapak plus putra dalam kurung firman plus roh kudus adalah satu dan satu-satunya dalam kurung Esa itulah ketauhi dan kekristenan bahwa Bapak dalam kurung Allah adalah satu silahkan Pak diberi tanggapan nanti setelah itu saya akan membacakan pertanyaan untuk Prof. Musdah ya terima kasih sebetulnya ungkapan itu kan itu ungkapan bahasa polemik ya jadi dalam sejarah sebetulnya kan agama Yahudi misalnya memandang kekristenan itu sebetulnya juga sektor begitu juga sebetulnya orang Saduki memandang Parisi itu sempalan dari mereka sektor Eseni di mata Yahudi arus utama itu adalah sektor sempalan tapi bagi orang Saduki Esenilah yang menyempal kan seperti itu ungkapan-ungkapan bahwa Islam merupakan sempalan dari sektor Kristen itu kan diungkapkan ketika perjumpaan polemik antara orang-orang muslim pada waktu mereka menguasai bekas-bekas wilayah Kristen dan itu misalnya diungkapkan oleh Johannes Damascus dalam bukunya De Harisibus karena ada unsur-unsur yang sama itu yang kemudian lahirlah kata-kata Islam itu sempalan Kristen yang kemudian mandiri gitu ya tapi deskripsi tentang John Damascus misalnya dengan penulis yang lain itu juga beda beda artinya misalnya kalau John Damascus kan mengatakan Muhammad itu digambarkan diajari oleh seorang heretik Kristen yang namanya itu adalah Arius ya penganut sekta Aryan karena problemnya gereja Yunani ini adalah gereja arus utama itu di Syria pada saat itu adalah orang-orang Arius tapi di mata orang-orang misalnya orang-orang sektor Kristen yang apa namanya gereja Kristen Assyria misalnya itu dikaitkan dengan misalnya Nestorius misalnya dan sebagainya jadi itu saya kira bagaimana kita beranjak dari logika polemik ke logika dialog jadi kita jangan memahami agama lain itu dari perspektif pemahaman teologis kita itu tidak akan pernah ketemu kalau seperti itu saya kira itu kemudian yang kedua Bapak Putra dan Roh Kudus itu benar itu bukan tiga entitas yang terpisah tetapi wujud yang satu yang wujudnya itu disebut sebagai Sang Bapak kemudian dalam diri Sang Bapak itu ada firman yang kekal dan ada roh yang kekal saya kira itu maka tidak ada yang dahulu dan yang kemudian karena memang firman itu ya firmannya Sang Bapak roh suci itu rohnya Sang Bapak jadi tentu tidak bisa dipisahkan demikian saya kira Ibu baik saya akan memberikan dua pertanyaan lagi untuk Prof Musdah lalu kemudian setelah menjawab mungkin saya akan meminta masing-masing pembicara untuk memberikan closing statement ya untuk yang pertama pertanyaan untuk Prof Musdah itu dari Erwin R. Simanjuntak Bum Musdah bagaimana untuk menyelamatkan manusia dari kejatuhan di dalam dosa pada diri Adam dan Hawa sehingga keturunannya harus menanggung dosa asal yang jika tidak ada inisiatif dari Tuhan akan memperoleh surga yang disediakan akan memperoleh surga yang disediakan sang pencipta terima kasih Bumusdah itu yang pertama kemudian yang kedua dari Adi ya Pradana Adi saya akan membacakan pertanyaannya mana tadi Adi oke Bumusdah konsep Tauhi dalam Islam itu bisa dibilang sederhana dan murni hanya ada satu Allah problemnya sebagian umat sebagian umat tampak menjadi bingung dan bersifat mengakimi ketika ketemu dengan konsep monotheisme atau ketuhanan lain yang lebih kompleks seperti saat memahami konsep trinitas bagaimana pendapat ibu silahkan Propusdah untuk menjawab dua pertanyaan itu kemudian bisa diakhiri dengan closing statement ya silahkan ya langsung closing statement ya makasih banyak Bu Nina jadi saya mulai dengan pertanyaan yang Mas Adi dulu ya jadi kalau saya ditanya jadi orang bertanya kok saya tidak merespon penjelasan dari Pak Doktor Bambang Nursena saya pikir semua yang dia ungkapkan itu buat saya saya bisa mengerti dan bisa memahami ya memang begitu ya di dalam Kristen dan buat saya itu tidak ada masalah sama sekali jadi kalau saya dalam beragama itu saya akan mengopresiasi menghormati betul pemahaman orang lain tentang agamanya dia mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Esa ya cuma perwujudan Tuhan itu mengambil apa mengambil tiga bentuk kalau seperti kita mungkin Tuhan itu mengambil sifat sifat itu ada macam-macam ya nah buat saya itu tidak ada masalah sama sekali begitu enggak sama sekali tidak kalau misalnya Mas Adi mengatakan oh Islam itu lebih sederhana ya enggak juga apa yang disampaikan oleh Mas Bambang tadi itu buat saya sederhana juga enggak rumit kok ya tergantung mau enggak kita mengerti pandangan seseorang tentang agamanya masalahnya ya dalam kehidupan bersama di masyarakat kita seringkali memahami ya memahami agama orang lain itu berdasarkan pemahaman kita yang sangat picik atau pemahaman kita yang sangat dangkal jadi saya seolah-olah ya jangan memahami pandangan agama orang lain berdasarkan pemahamanmu yang yang dangkal jadi kalau saya pahamilah itu berdasarkan pemahaman mereka jadi saya kalau ya karena saya sudah lama sih ketemu dengan Mas Bambang ya di ICRP kami selalu berdiskusi kami selalu apa ya ber satu sama lain kami dulu punya sekolah agama sekolah agama di ICRP dimana semua agama-agama itu menyampaikan pandangan-pandangan bukan hanya teologis tapi juga pandangan-pandangan berkaitan dengan masalah-masalah apa fenomenologi agama ya kita sebetulnya lebih kepada itu dan gak ada masalah sama sekali ya buat saya oleh karena itu ya mungkin ini yang perlu kita bangun dalam masyarakat kita keberanian untuk mengapresiasi ketulusan untuk menerima ya pandangan orang lain sesuai dengan pemahaman mereka jadi jangan menghakimi kalau saya karena belum tentu juga kamu paham kan agama orang lain ya karena itu marilah kita buat saya ya mari kita saling memahami mengapresiasi pengahaman orang lain dan 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 itu menjadikan kamu menjadi lebih bijak untuk berkomunikasi bekerja sama dan berdialog ya dengan orang yang berbeda agama nah yang kedua ini pertanyaan yang pertama bagaimana dengan dosa warisan tentang dosanya Adam dan Hawa kalau di dalam Islam itu jelas sekali dikatakan setiap orang itu tidak menanggung dosa jadi tidak menanggung dosa orang tuanya bahkan kalau Adam sudah terlalu jauh ya orang tua kita saja kita tidak betul-betul tidak ada tidak saling menanggung dosa satu sama lain suami tidak menanggung dosa istri istri tidak menanggung dosa suami anak tidak menanggung dosa orang tua sebaliknya juga orang tua tidak menanggung dosa anak meskipun orang tua punya kewajiban mendidik anaknya menjadi berakhlakul karimah seperti itu dalam konsep Islam karena itu Islam itu menjelaskan tentang kebebasan kebebasan dan kebersihan manusia dari dosa-dosa warisan jadi tidak usah kamu pikirkan deh kamu pikirkan saja bagaimana kamu dapat membangun membangun dunia ini dengan tentu sebagai agen moral sebagai khalifah kamu lakukan saja amar ma'ruf nahi mungkar sehingga terbentuk peradaban yang lebih baik dan lebih baik bukan hanya untuk dirimu tapi juga untuk masyarakat di sekitarmu bagaimana bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk alam semesta ini bagaimana kamu menjadi rahmatan ya lil'alamin jadi saya kira itu saja Mbak Nina, makasih ya terima kasih Prof. Musda ini menunjukkan sikap yang kedua tadi yang disampaikan oleh Prof. Komarudin Hidayat bahwa itu adalah sikap yang eksklusif ke dalam tapi inklusif keluar ya sehingga kemudian kita bisa hidup dalam damai berdampingan walaupun kita berbeda keyakinan nah sekarang saya akan ke Pak Bambang sebelum closing statement saya akan bacakan saat masih ada waktu Pak untuk menjawab satu pertanyaan lagi kemudian dilanjutkan dengan closing statement pertanyaannya dari Saido bagaimana dengan Yohanes 17 titik 2 3 yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah utusan silahkan Pak ya terima kasih itu kata utusan dalam dalam bahasa Yunani itu apostolos dan itu merupakan terjemahan Yahudi dari Septuaginta artinya orang Yahudi ketika berada dalam kuasa Petelomaus di Alexandria Mesir tahun 285 sebelum Masai sebagai terjemahan dari bahasa Ibrani Saliyah Saliyah itu artinya utusan kongregasi jadi artinya ini bukan rasul dalam pemahaman Islam jadi seorang Yahudi itu kalau ini konteknya kan kontek Yahudi di bawah Nabi Musa itu ada 12 suku Israel di 12 suku Israel itu ada 70 tua-tua atau skenim dan skenim itu disebut juga sebagai salihim yaitu utusan-utusan kongregasi yang mewakili Musa dalam pelayanan di tema suci nah kekristenan itu sebetulnya kalau di dalam pemahaman apa gereja gereja kuno itu adalah merupakan salah satu dari apa namanya gambar-gambar dalam pemahaman Yudaisme itu yang digenapi dalam diri Kristus maka Kristus itu Imam Besar Perjanjian Baru karena Imam Besar Perjanjian Baru dia juga membawai 12 Israel yang baru yang merupakan universalisasi daripada Israel yang lama makanya jumlah muridnya juga 12 tiba jumlah 12 murid itu juga ada 70 apostolos 70 rasul-rasul itulah yang disebut utusan ini tentu berbeda dengan pemahaman Islam bahwa utusan ya tentu didefinisikan Islam seorang yang menerima wahyu dan menyampaikan kepada umat konteks dalam Yohanes 17 ayat 3 itu engkau sebagai satu-satunya Tuhan satu-satunya sembahan satu-satunya Elohim dan mengetahui bahwa Yesus adalah yang telah engkau utuskan Imam Besar itu adalah utusan Tuhan khususnya pada saat upacara Yom Kippur nah itu jadi maknanya tentu tidak bisa dimaknai dalam konteks misalnya polemik ya kayak modelnya Jakir Naik atau apa yang sejenisnya itu loh jadi kita memahami Kristen dari Islam atau memahami Islam dari Kristen saya kira itu closing statement langsung ya ya silahkan nanti kalau Prof. Komar akan memberikan closing rematch setelah Bapak memberikan pemahaman saya itu begini kita beragama itu kan ya tidak perlu harus memaksakan klaim kita terhadap orang lain dan sikap seperti ini saya kira juga mencerminkan dari ajaran Yesus sendiri suatu saat ketika murid-muridnya itu membatasi karya Yesus hanya untuk mereka lapor itu ada orang yang bukan dari golongan kita mengusir setan atas namamu cegalah dia tapi Yesus mengatakan jangan kamu cegah dia barang siapa tidak melawan kita dia ada di pihak kita barang siapa memberikan hanya secangkir air untuk aku dia telah dia tidak kehilangan pahalanya jadi artinya Yesus sendiri tidak menampilkan dirinya eksklusif dia justru terbuka artinya beragama itu tidak hanya aspek ortodoksi atau kebenaran iman kebenaran formula keimanan tapi juga kebenaran perilaku ada ortodoksia ada ortopraksia praksis kehidupan kita itu harus mencerminkan apa yang kita iman saya kira kalau kita tidak bersepakat dalam hal ortodoksi maka kita bisa pasti sepakat dalam ortopraksi sebab ketika kita berteologi ini kan jangankan satu agama dengan agama lain sesama agama saja bisa multi interpretasi tetapi kalau kita berbuat baik itu semua dirasakan oleh siapapun orangnya agama pun apa sukunya apa saya kira tidak terbatas saya kira itulah spirit agama bagi saya terima kasih terima kasih Prof Komar mau memberikan closing remarks lagi terima kasih Tenina Mas Bambang dan Mbak Musda malam hari ini cukup menarik bagi saya terima kasih Tenina Mas Bambang Mbak Musda malam hari ini kita memberikan satu contoh bahwa mestinya tema-tema agama didengarkan dengan apresiatif santai empatik seperti ini toh Al-Quran juga mengatakan nanti Allah itu nanti yang akan mengure mengadili menentukan apa yang kau sengketakan dan kita serahkan saja pada Allah tapi tadi kita sepakat dalam otopraksi kita berbuat baik Fas tabiqul khairat Al-Quran mengatakan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan keimanan kita itu kembali pada hati kita paling dalam sekali makanya kalau ditanya keimanan orang lain kita tuh nggak tahu sungguhnya di forum ini pun sungguhnya kalau kita ditanya iman masing-masing kan nggak tahu kan rahasia hanya Allah dan kita dalam wajah intelektual kita bisa berdebat bersepakat tapi kalau kembali pada sikap iman itu kan sangat pribadi sekali kalau minjam Israel Ibn Arobi pintu menuju Tuhan itu kan sebanyak hati manusia jadi kalau di muka bumi ini ada 8 miliar ya 8 miliar sebanyak 8 miliar pintu menuju Tuhan itu karena yang bertuhan akhirnya kan di kolbu dan kolbu itu wilayah yang sangat private kita bisa saja untuk berwacana berdialog tukar pikiran tapi akhirnya kan iman itu kan di hati kita paling dalam yang kita tidak tahu itu satu yang berikutnya tadi dikatakan sama Pak Musdah dan Mas Bambang hendaknya kita itu mau mendengarkan penjelasan dari orang yang memang mengimani menghayati jangan kita paksakan di kalangan Kristiani pun banyak sekali tidak semuanya sepaham dengan Mas Bambang sebagaimana dalam Islam juga ada juga yang tidak sepaham dengan Pak Musdah biasa saja dan kekayaan agama itu kan disitu tadi saya katakan ya bahwa agama lebih-lebih Islam ini kan kaya sekali dengan industri penafsiran luar biasa kisah kisah itu kalau bahasa Indonesia apa Pak Musdah dongeng ya dongeng tapi kalau di pinggang dongeng nanti orang marah kita dianggap menistakan agama padahal kisah itu apa itu jadi coba kalau kita bicara itu kan seperti apa kisah kalau diverifikasi kan gak bisa yaudah kita yakinin aja dan agama itu kan berkembang karena kisah-kisah waktu kecil ya saya paling senang kalau didongengin jadi betapa kayaknya penafsiran tapi kita sepakat ada yang prinsip-prinsip juga ada nah yang berikutnya gini yang ketiga tadi dikatakan ya agama Kristen itu sempalan dari Yahudi itu perjanjian hilang lagi hilang lagi suaranya tiba-tiba ada orang ngaku nah orang Kristen pun wajar ini kok ada Muhammad ngaku perjanjian ketiga ya keberatan juga ngakui nah orang Islam juga begitu ada orang ngaku Nabi keberatan juga jadi tiap agama itu cenderung ngang mengaku yang lain coba kalau ada orang ngaku Nabi Umat Islam kan marah-marah kan gitu wajar aja padahal di luar Islam banyak juga orang yang ngaku Nabi-Nabi dan dia meyakini agama ajaran di di Barat di Indonesia juga ada hanya gak berani aja terang-terangan sebab nanti urusannya dianggap apa ya melawan agama yang lima padahal sebelum kesini baik Islam Kristen agama pendatang kalau kita bicara historis ya coba kalau kita mau mendengarkan pendapat orang-orang yang penduduk asli mereka merasa kok agama kami didesak-desak jadi oleh karena itu kalau kita bicara agama itu ada kecerungan memang iduluhis ada kecerungan untuk menghigimoni tapi ke depan di masa depan agama itu nanti akan berbau akan ketemu dan akan tumbuh etika bersama sehingga ada ungkapan to be religious mean to be interreligious jadi ke depan orang itu akan semakin mengalami passing over untuk melihat menerka rekreasi yang lain sehingga nanti akan terjadi pengkayaan misalnya dulu di zaman Nabi Muhammad dan sahabatnya langit ilmu pengetahuan yang diterima yang dibaca dan dengarkan itu kan terbatas masyarakat waktu itu saja tadi Mbak Musdah mengatakan tapi coba sekarang buku-buku yang dibaca Mbak Musdah itu banyak juga buku-buku sekarang orang kafir buku-buku macam-macam jadi pasti cara berislam Mbak Musdah hari ini pasti berbeda dengan keislaman zaman Nabi karena wawasannya bukunya referensinya pergaulannya jauh berbeda sekali dibanding masa itu begitu juga ketika zaman Yahudi dan Tersoni tapi ada satu hal yang bisa diraih bersama kalau kita bicara tentang ontologi hakikat ketuhanan itu masing-masing mencari yang itu jadi secara historis kita ini plural ada ruang dan waktu tapi kalau kita menuju Tuhan Allah itu masing-masing kelihatannya ada jalan tol masing-masing menawarkan jalan pintas tapi baiklah dan sekalian sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada para peserta tamu-tamu setidaknya malam hari ini kita apa ya memberikan satu contoh lah mendialogkan agama dengan santai dengan rilek tanpa mengulangi bobot informasi yang disampaikan terima kasih nah saya kembali hadirannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati